McDonald's adalah salah satu restoran cepat saji yang ada di dunia ini. Dengan lebih dari 36 ribu gerai di lebih dari 100 negara. Kentang goreng dan burgernya sangat enak, dan disukai hampir seluruh orang yang mencicipinya. Dan mungkin para sahabat yang suka makan di McDonald's sudah merasa tahu banyak tentang franchise yang satu ini. Tapi tunggu dulu, sebelum memesan makanan selanjutnya di McDonald's, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui. Dan salah satunya, yaitu hal yang disembunyikan McDonald's kepada pelanggan mereka. Bakanan McDonald tidak akan pernah membusuk. Seperti dikutip dari BBC Indonesia, pada tahun 2009, McDonald's menutup semua gerainya yang berada di Islandia. Pendengar kabar tersebut, seorang pemuda segera membeli kentang goreng dan burger McDonald's untuk yang terakhir kalinya. Pemuda tersebut menyimpan makanan itu hingga lebih dari 10 tahun. Dan yang mengejutkan, kentang goreng dan burger yang dibelinya 10 tahun yang lalu itu hanya mengkerut dan tidak membusuk sama sekali. Bagaimana menurut sahabat kalau ada makanan yang tidak pernah membusuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini bisa saja karena makanan telah dicampur oleh zat kimia tertentu atau mungkin karena menggandung banyak lemak sehingga memiliki kelembapan yang rendah. Jadi saat makanan dibiarkan begitu saja, jamur tidak akan tubuh. Yang berarti, makanan McDonald's tidak akan pernah membusuk. Di balik rasa burger dan kentang gorengnya yang disukai oleh hampir semua orang, ternyata rasa asli dari makanan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi, dengan menggunakan bahan kimia tertentu, makanannya menjadi sangat lezat. Hal ini tentunya sangat tidak enak untuk didengar. Setiap makanan di McDonald's dipenuhi oleh bahan kimia seperti penyedap rasa yang tentunya memiliki efek kecanduan bagi yang memakannya. Pikirkan lagi, jika sahabat sangat suka makan di tempat ini, apakah karena rasanya yang benar-benar enak atau karena sesuatu hal yang lain? Bumbu yang digunakan dalam setiap makanan di McDonald's telah dicampur dengan monosodium fosfat, asam natrium pyrofosfat, asam sitrat, dan bahan pengawet. Sayur dan buah yang dimasukkan ke dalam burger dan sebagainya juga telah dicampur dengan propylene glycol. Hal ini bertujuan untuk membuat sayur dan buah tetap segar dan renyah. Z adiktif yang paling umum ditemukan dalam makanan di tempat ini adalah kalsium silika, yang merupakan bubuk putih yang digunakan untuk mencegah semen dan genteng dari pengerasan dini. Jika sahabat pernah makan nugget ayam di McDonald's, jangan berpikir itu adalah daging ayam sungguhan. Karena lebih dari setengah dari nugget ayam ini telah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, seperti bahan yang namanya TBHQ. Bahan ini sangat banyak terkandung dalam nugget ayam mereka. Hal ini berguna untuk bahan pengawet dan juga untuk menimbulkan rasa segar pada saat taget dikonsumsi. Jika dimakan dalam jumlah yang sangat besar, TBHQ terbukti menyebabkan berkurangnya daya penglihatan dan gagal ginjal. Selain bahan-bahan tersebut, ada bahan yang umumnya digunakan oleh pabrik manufaktur untuk membuat busa stereofol, yaitu azodicarbonate. Bahan statis ini digunakan oleh McDonald's untuk memutihkan roti mereka. Pendiri asli McDonald's dicampakkan setelah franchise McDonald's berkembang besar. Richard and Maurice McDonald's adalah pendiri sekaligus penggagas makanan cepat saji McDonald's yang pertama. Restoran cepat saji ini didirikan pada tahun 1940. Pada awalnya, McDonald's hanya memiliki satu cabang. Richard dan Maurice bersaudara mencoba mengembangkan usaha mereka. Yang awalnya satu cabang, menjadi beberapa cabang lainnya. Tetapi semuanya gagal. Karena kontrol kualitas tidak terjaga. Kentang goreng dan burger McDonald's yang awalnya sangat lezat, berubah menjadi acak-acakan. Richard dan Maurice bersaudara memang pintar dalam membuat restoran yang mampu menyelesaikan pesanan dalam waktu yang singkat. Tetapi mereka bukanlah orang yang terlalu pandai dalam mengatur hal dalam skala besar. McDonald's berkembang pesat setelah dikelola oleh Ray Kroc. Ray Kroc adalah seorang penjual mesin milkshake. Ray adalah seorang yang gigih dalam perjualan. Bahkan, dia menawarkan mesin milkshake dari perusahaannya dari restoran ke restoran. Dan pada suatu hari, Ray mendapatkan pesanan 8 mesin milkshake dari restoran McDonald's. Padahal, Ray tidak pernah menawarkan mesin milkshake-nya kepada McDonald's. Karena jumlah pesanan yang banyak, Ray akhirnya berkunjung ke McDonald's. Dan sampai di McDonald's, Ray mencoba omesan satu burger dan kentang goreng. Dalam 30 detik, pesanan Ray langsung siap. Ray sangat terkejut dengan pelayanan restoran yang secepat itu. Karena di restoran pada umumnya, butuh waktu 15 sampai 30 menit sebelum pesanan selesai. Ray juga mengatakan bahwa burger yang baru dia beli itu merupakan burger yang paling enak yang pernah dia makan. Setelah bertemu dengan pemilik restoran, Richard dan Maurice McDonald's, yang menunjukkan dapur mereka, Ray sangat terkejut dengan cara makanan dibuat. Semuanya sangat cepat dan efisien. Setiap pekerja melakukan tugas seperti pekerja pabrik. Membuat satu bagian dan bagian berikutnya akan dikerjakan oleh pekerja yang lain. Ray sangat terkesan dengan cara pembuatan dan penyajian makanan seperti itu. Beberapa kali, Ray mengajukan kepada Richard dan Maurice McDonald bersaudara untuk membuat bisnisnya menjadi franchise. Tetapi ditolak karena masalah standar kualiti. Richard dan Maurice bersaudara beranggapan bahwa sulit untuk mengontrol kualitas kalau membuka banyak cabang. Lebih baik mempunyai satu restoran yang bagus daripada punya 15 cabang tetapi asal-asalan, kata Richard. Lagi pula, Richard dan Maurice pernah melakukannya dan gagal karena dapur cabang McDonald's yang mereka buat sangatlah jorok dan burgernya rasanya tidak enak karena tidak dibawah kontrol mereka. Walaupun sempat ditolak beberapa kali oleh Richard dan Maurice, akhirnya proposal Ray Kroc untuk membuat franchise restoran McDonald's dikabulkan dengan syarat semua kegiatan dan kontrol kualitas dilakukan oleh Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Pada awal beririnya franchise McDonald's, sebenarnya jabatan Ray Kroc masih berada di bawah Richard dan Maurice. Tetapi setelah kerja keras Ray Kroc selama bertahun-tahun, franchise yang dikelolanya maju pesat hingga memiliki ratusan cabang di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dengan berkembangnya franchise McDonald's tersebut, peran Richard dan Maurice McDonald bersaudara mulai disepelekan oleh Ray Kroc. Dia mulai mengotak-katik standar yang telah dibuat oleh Richard dan Maurice. Puncaknya adalah ketika Ray Kroc menyebut bahwa dialah yang memulai restoran McDonald's tanpa menyebut peran dari Richard dan Maurice bersaudara pada saat diwawancara oleh wartawan nasional di Amerika Serikat. Richard dan Maurice bersaudara yang membaca berita tersebut marah besar dan segera menelpon Ray meminta Ray untuk mengklarifikasi berita tersebut. Dalam dialognya di telpon, Ray menjawab bahwa dia tidak mau mengklarifikasi berita tersebut dan menyebutkan bahwa Richard dan Maurice berpikir terlalu kecil dan hanya memiliki satu cabang kecil. Sedangkan aku memiliki lahan di mana franchise McDonald's diririkan di lebih 17 negara bagian. Richard dan Maurice McDonald bersaudara berencana menggugat Ray Kroc ke pengadilan. Tetapi setelah Maurice McDonald masuk rumah sakit karena sakit diabetes, akhirnya mereka menerima tawaran cek kosong yang diberikan oleh Ray Kroc. Yang artinya, mereka bisa meminta berapa saja asal jangan membawa perkara ini ke pengadilan dan mengakui McDonald's sebagai miliknya Ray Kroc. Richard dan Maurice McDonald bersaudara meminta uang sebesar 2,7 juta dolar, 1% royalti dari total keuntungan bersih dan cabang di San Bernardino, cabang pertama yang mereka rintis dengan susah payah. Tetapi yang namanya Ray Kroc, dia hanya memberikan 2,7 juta dolar dari permintaan Richard dan Maurice McDonald bersaudara, royalti sebesar 1% dari keuntungan hanya disepakati dengan jabat tangan karena Ray beralasan bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam kontrak pada saat investor membeli franchise restoran. Dan yang lebih menyedihkan, cabang pertama McDonald yang mereka rintis sejak tahun 1940-an itu harus mereka berikan kepada Ray Kroc. Dan mereka tidak boleh menggunakan nama McDonald dalam bisnis mereka karena sudah menjadi hak patent dari Ray Kroc. Setelah Ray menyerahkan 2,7 juta dolar yang diminta, Richard McDonald bertanya kepada Ray, Pada hari pertama kita bertemu, aku mengajakmu berkeliling. Kami menunjukkan semuanya kepadamu, Ray. Seluruh sistem, kami menunjukkan rahasia kami. Kami terbuka. Lalu, kenapa kamu tidak membuka yang baru dengan nama yang berbeda? Ray menjawab, pasti aku akan gagal. Bagaimana mungkin, kata Richard, kau pasti pernah mendengar seorang karyawan atau koki yang sudah tahu segalanya dari sebuah restoran lalu membuka yang baru tetapi versi mereka. Aku tanya padamu, Richard, berapa persen dari mereka yang berhasil? Banyak diantara mereka berhasil mendirikannya, kata Richard. Tapi apakah sebesar McDonald, tanya Ray? Pasti tidak akan pernah dan tidak akan mungkin. Karena mereka kekurangan hal yang istimewa. bahkan kalian berdua juga tidak menyadarinya. Ini bukan hanya masalah sistem, ini masalah nama. Nama yang tersohor. McDonald terdengar begitu sangat Amerika. Coba aku buka saja dengan nama Croc. Pasti tidak akan ada yang mau makan di situ. Tetapi McDonald terdengar sangat indah. Setelah terpaksa memberikan restoran McDonald cabang pertama kepada Ray, Richard dan Maury McDonald bersaudara mencoba untuk membuka gerai baru di depan restoran McDonald yang telah diambil alih. Tetapi, dalam waktu kurang dari satu tahun, mereka tutup karena kalah saing. Di satu sisi, Ray memang seorang pekerja keras. Tetapi, diisi lain, banyak tipu muslihat yang dimainkan. Royalti sebesar 1% dari keuntungan bersih dari setiap gerai McDonald tidak pernah dibayarkan. Kalau dihitung dari keuntungan bersih perusahaan, dilainya sekitar 100 juta dolar per tahunnya atau sekitar 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.